Kawanan pencuri kambing di Banyuwangi berikut ini terbilang kreatif. Betapa tidak, karena untuk mengelabui masyarakat dan aparat keamanan, mereka melarikan kambing curian menggunakan mobil rental. Keduluan, kok ada apa ini? Saya kontrol karena tidak ada, saya memastikan di sini iya bahagia, saya terbalas kemekan sini. Yakin ini kambingnya, Bu? Yakin, walaupun yakin. Keyakinan ibu ini tentu saja tak usah diragukan lagi. Begitu pintu mobil dibuka, benar saja, semua yuningsi bisa mengenali kambing miliknya yang diembar para tersangkat. Begitu pintu mobil dibuka, benar saja, semua yuningsi bisa mengenali kambing miliknya yang diembar para tersangkat. Pada angkapan dua pria ini berawal saat mobil yang dikumpangi kawanan pencuri kambing ini menabrak pembatas dingetan di waktu dodo, karena berusaha kabur dari kejaran masa. Saat mobil terhenti, pria yang diketahui bernama Eko dan Harsono ini kemudian dihakimi masa. Hingga akhirnya, pulsi datang mengamankan kedua tersangkat. Dari keterangan kedua tersangka pencurian kambing itu dilakukan karena mereka butuh uang untuk pesta tahun baru. Kambing-kambing yang dicuri rencananya akan dijual seharga 2 juta rupiah per ekor. Dan mimpi pesta tahun baru pun sirna. Demikian laporan ring itu tentu.